Tapi kan aku yang harus menghadapinya Sebaiknya kita harus bicara serius mengenai anak kita Oke, oke Tapi tidak sekarang karena aku sudah meeting Oke, yuk Jadi setelah Aduh Maaf ya, saya gak sengaja tadi Tapi saya akan ganti kerusakan mobil Anda kok Nyonya Ricky Subrata Benar Anda siapa? Kita pernah beberapa kali ketemu di pesta bisnis Saya Holika suami Anda, perkenalkan nama saya Rudy, Rudy butuh Anda Vivi Lu udah terima undangan ulang tahunnya Eka belum? Belum Kapan sih pestanya? Minggu ini, tanggal 8 jam 4 sore di rumah gue Undangannya udah gue kirim kok lewat pos Oke, kita pasti datang Eh, gue mengundang Hera juga deh Hera? Tapi kan dia belum punya anak, Di Ya, hitung-hitung reuni buat kita bertiga Lo telah hubungi Hera ya, bisa gak? Bisa, no problem Ya udah deh, sekarang gue mau hubungi teman Eka yang lain Masih banyak nih yang harus dikonfirmasi Ya? Oke Bye Bye Permisi, Bu Kenapa, Mang? Mang Oding mau bicara sama saya? Anu, Bu Saya? Mau pinjem uang Terus? Mang Oding mau pulang kampung, Bu Kenapa, Mang? Bapak Mang Oding meninggal Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, Mang ya? Terima kasih, Bu Mau pulang kampungnya kapan? Kalau boleh sih, hari ini juga, Bu Sebentar ya, Mang ya Ini gaji Mang Oding bulan ini Uang untuk ongkos pulang kampung Kira-kira bisa kerja lagi kapan, Mang? Mungkin Mang Oding Tidak akan kembali lagi ke Jakarta, Bu Kenapa dia gak mau kembali ke Jakarta? Kata sih dia harus nemeni ibunya yang lagi sakit di kampung Eh, kalau gitu Kita harus cepet-cepet ganti super baru ya Masa buru-buru, sayang Kan sekarang aku udah gak kantor lagi Ya, tetep aja Saya akan cari informasi deh Supaya kita dapat penggantian Mang Oding Makanya, Pak, ngajarin Eka nyetir Supaya Eka bisa berangkat sekolah sendiri tanpa ada supir Eh, mana kuat Papa bayar gaji kamu, ha? Mobil baru? Iya, untuk ganti mobil kamu yang ketabrak itu Tabrakannya kan gak terlalu parah, Rik Masih bisa diperbaiki kok Untuk apa diperbaiki? Jual saja, lalu kita beli yang baru Agap saja itu adalah hadiah dari kamu Ya? Riki Aku gak minta hadiah-hadiah mahal dari kamu Aku cuma butuh sedikit waktu dan perhatian kamu untuk aku dan anak kita Lagi dulu ya Hera Papa mau kenalin kamu sama Fahri Fahri Hera Hera ini putri tunggalnya Om Dan dia disini bantu Om di bagian keuangan Fahri nanti bantu kita di bagian penjualan Selamat bergabung dengan kami ya Kamu ingat Om Salim? Fahri anaknya Semoga kamu kerasan kerja disini Pa Kenapa? Saya mau makan siang dulu ya Loh, Papa baru mau ngajak kalian berdua makan siang sama-sama Lain kali aja, Pa Soalnya sekarang saya udah ada janji sama teman Ya udah, boleh Berangkat ya, Pa Eh, itu Hera dateng Hei Hei Apa kabar? Eh, dari kita bertiga ini cuma lo yang masih single Apa masih nunggu pangeran impian? Orang sabar itu disayang Tuhan Makanya gue sabar menanti demi cinta sejati Dulu gue gak pernah percaya namanya cinta ya Tapi sekarang gue akuin lo bener, Her Karena tanpa cinta Perkawinan tidak akan berlangsung dengan bahagia Eh, semua orang udah dateng berarti acara tiap lininya bisa dimulai Masuk ya Panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umurnya Serta mulia Serta mulia Serta mulia Oke, tiup lilinnya Hooray Gimana? Anak-anak sudah tidur? Udah, aku baru bacain tiga lembar mereka semuanya udah pulas Mereka itu pasti kecapean selesai pesta Makasih ya ma, pa udah ngebantuin pesta ulang taunya Eka Eka kan cucu kami yang pertama dia Dialah yang akan meneruskan keturunan kami Buat kami Eka sangat istimewa Pan, papa mama pulang ya Jangan lupa ceritakan sama istrimu Tentang rencana kita mau piknik keluarga minggu depan Oke, beres Ya, ya Selamat ya, selamat ya Terima kasih Oke, good night Night Hati-hati di jalan Oke Sayang Iya Piknik apa sih? Oh, acara marketing gathering dari kantor Tapi kali ini akan diadakan di resort Jadi, kamu dan anak-anak bisa ikut Sekalian, kita akhir pekan di sana Oke? Oke Seorang wanita, pak Orangnya masih ada? Keliatannya dia terburu-buru, pak Dia hanya menyerahkan itu pada saya Dan meminta saya untuk menyerahkannya pada bapak Sudah, terima kasih Suatu hari, kita pasti akan bertemu lagi Nyonya Riki Siang, Bu Siang Bapak ada? Ada Tapi bapak sedang ada tamu, Bu Saya kan istrinya lebih penting dibanding tamu, dong Tapi, Bu Bapak berpesan supaya jangan ada yang mengganggu Coba kamu pinggir Pertama kali ini melihatnya berlangsung ketakutan Kenapa aku ketakut? Kan sama aja Hai Sekretaris kamu bilang kamu lagi ada tamu-tamu penting Rupanya ini tamu-tamu penting kamu, Rik Tidak kamu perkenalkan sama istri kamu? Om Riki, saya permisi, mau ke kamar kecil dulu Ya Apakah mereka itu keponakan kamu, Rik? Sampai-sampai mereka sebut kamu Om Riki Ada apa kamu kemari mendadang? Apakah aku harus membuat appointment dulu untuk ketemu suamiku sendiri? Gitu? Di rumah, aku adalah suami kamu Tapi di kantor, aku bukan milik siapa-siapa Jadi siapapun yang akan menemui aku di kantor harus dengan appointment Termasuk kamu Kamu marah sama aku Kamu marah karena aku telah ganggu acara kamu Gitu maksud kamu Seharusnya aku yang marah, Riki Apa yang kamu lakukan dengan gadis-gadis tadi itu? Hah? Jawab saya! Jawab! Diam! Ah!